Seorang ibu hamil ngidam naik motor gede patwal polisi di Pandeglang, Jawa Barat viral di media sosial. Momen tersebut viral setelah diunggah di akun Instagram at Satlantas Polres Garis Bawah Pandeglang. Ibu hamil yang mengenakan baju garis-garis senada dengan jilbabnya itu mendatangi sejumlah polisi. Ibu hamil tampak ditemani oleh seorang pria berbaju putih merupakan suaminya. Sejumlah anggota polisi pun menyambutnya dengan baik. Ia menanyakan soal kehamilan dan keinginan ibu tersebut. Diketahui, ibu yang tidak diketahui namanya itu sedang hamil 5 bulan. Bahkan, suaranya terdengar bergetar menangis bercampur haru. Para polisi itu pun meminta ibu hamil itu jangan menangis. Jangan menangis, jangan menangis, ujar polisi yang merekam, dikutip Tribun Jabar, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Satu polisi lainnya pun menyiapkan Moge Patwal milik Satlantas Polres Pandeglang. Tidak lama, keinginan ibu hamil tersebut pun dituruti oleh polisi yang bertugas. Ibu hamil itu langsung naik Moge dibantu oleh suaminya. Ia dibonceng oleh salah seorang polisi yang tengah bertugas. Ibu-ibu hamil ngidam pingin muter naik Moge, lanjut polisi. Ibu hamil itu meminta tiga keliling di alun-alun Pandeglang tersebut. Sementara itu, suaminya pun menunggu sang istri dan mengabadikan momen sang istri yang sedang ngidam tersebut. Setelah selesai, ibu hamil itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Ia juga terlihat berfoto dengan polisi yang memboncengnya tersebut. Video itu pun langsung viral dan menuai beragam reaksi warganet. Aksi polisi itu pun mendapatkan pujian dari warganet. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.